Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi bersama Semalayangli Baiklah teman-teman di video saya kali ini Saya mau membuat jasuke Atau jagung susu keju Enak dan cara membuatnya juga sangat simple Oke teman-teman ikutin terus Videonya ya Nah ini dia teman-teman Pertama-tama saya gunakan SKM atau susu keju Kental manis Lalu kemudian keju Saya gunakan merek Pro Cheese Dan jagung manis Dan jagung manis ini akan kita Lepaskan dari bongkolnya Kita gunakan manual seperti ini teman-teman Lepaskan semua Hingga habis ya teman-teman Nah cara melepasnya seperti ini ya Kita habiskan dulu Barisan pertama Kita Tiga baris Nah setelah ini akan lebih mudah seperti ini ya Nah teman-teman setelah selesai semua Kita lepaskan dari bongkolnya Jagungnya akan kita kukus terlebih dahulu Nah kita kukus di Kukusan Air mendidih Kita masukkan semua jagung Tutup Nah sembari kita menunggu jagungnya Matang Atau jagungnya lembut Setelah dikukus Kita akan parut kejunya Kejunya kita parut semua Ini kenapa saya parut semua Kejunya Jika kejunya ini Sudah terbuka dari bungkusnya Kemudian kita masukkan ke dalam golkas Itu teksturnya akan mengeras ya Nah jika kita Jika saya Parut semua Kemudian parutan keju yang sudah diparut ini Akan kita masukkan ke dalam kulkas Dalam posisi Dalam wadah yang bertutup rapat ya Dan itu Kejunya akan Tetap bagus Dan teksturnya juga tetap enak Nah teman-teman Setelah semuanya kita parut ini Kita akan cek jagungnya Kita buka Kita akan coba Jagungnya sudah lembut atau belum Nah ini sudah lembut Kita matikan kompor Dan kemudian akan kita kombinasikan Dengan keju dan susu kental manis Saya akan kombinasikan Dengan mangkok Terlebih dahulu Ambil jagung sesuai selera Lalu kemudian Kita taburkan keju Keju parut Kejunya sesuai selera ya teman-teman Jika teman-teman Sangat suka dengan keju Boleh banyak Nah ini akan kita Tambahkan susu kental manis Sedikit terlebih dahulu Lalu kita akan Aduk-aduk seperti ini Hingga tercampur rata Setelah rata teman-teman Kita akan pindahkan Ke dalam wadah yang akan kita hidangkan Nah kita taburkan lagi Dengan keju Dan kemudian Kita tambahkan Sedikit susu kental manis lagi Nah teman-teman Seperti ini Ini siap dihidangkan Atau siap disantap ya Selamat mencoba teman-teman Ini cara membuatnya mudah Dan simple Bahannya juga cuma 3 Keju, susu, dan jagung manis Terima kasih Sudah menyaksikan video saya Jangan lupa Like dan subscribe Ini rasanya Sangat enak ya teman-teman Oh ya teman-teman Jagungnya itu Kita kukus tadi banyak Jadi keju dan jagungnya Susunya juga Kita akan masukkan Ke dalam kulkas Dengan cara Semua bahannya ini Akan kita masukkan Ke dalam wadah yang bertutup rapat ya Kemudian Kemudian ini Keju Jagung Dan susunya Akan kita tutup Dan kita masukkan Ke dalam kulkas Jika teman-teman ingin Lagi pengen mau makannya Tinggal ambilkan Di dalam kulkas Kombinasikan Lalu siap disantap Seperti itu Terus Hingga Semuanya habis Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya